Keberadaan naskah kuno yang tersebar di seluruh Indonesia sebagian besar masih tersimpan di masyarakat dan belum mendapatkan perlindungan, perawatan, atau pelestarian untuk menjaga kelangsungan informasi naskah tersebut. Naskah kuno adalah suatu karya yang ditulis menggunakan tangan dan dibuat di atas bahan yang dapat ditemukan pada zaman dahulu yang mengandung informasi penting tentang sejarah dan perjalanan masyarakat Indonesia zaman dahulu dari waktu ke waktu. Isi naskah kuno biasanya merupakan aturan dan kebiasaan serta adat-istriadat masyarakat pada zaman dahulu yang mengandung nilai yang sangat besar untuk masyarakat zaman sekarang. Jenis-jenis naskah kuno yang biasa ada di dalam permustakaan atau lembaga penyimpan koleksi lainnya dikategorikan berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat naskah itu sendiri. Di antaranya ada bahan keras yaitu sejenis papan atau batu tulis yang banyak digunakan pada naskah Jawa kuno. Tidak hanya dikategorikan berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat naskah kuno tersebut naskah kuno juga dikategorikan berdasarkan bahasa dan aksara yang digunakannya. Naskah-naskah kuno yang dimiliki Indonesia dibuat berdasarkan bahasa dan aksara yang ada di Indonesia. Ada naskah yang menggunakan bahasa Arab, Melayu, Sansekerta, dan lain sebagainya. Proses digitalisasi merupakan proses mengubah dokumen tercetak menjadi dokumen digital. Proses digitalisasi untuk naskah kuno ataupun buku langka yang sangat tua dapat dilakukan dengan kamera yang memiliki resolusi tinggi agar mampu memotret setiap detail naskah tersebut. Digitalisasi juga diartikan sebagai proses alih media dikomen dari bentuk cetak, audio, maupun video. Perangkat yang digunakan untuk melakukan kegiatan digitalisasi meliputi perangkat software dan perangkat keras atau hardware. Standar yang diterapkan oleh perpustaka nasional dalam mentransformasi digital naskah kuno yang dimiliki adalah dengan melihat apakah koleksi itu sudah rusak dan koleksi tersebut banyak digunakan oleh pemustaka serta koleksi naskah tersebut mengandung informasi yang berharga. Pada akhirnya, digitalisasi dibuat agar pengguna dapat menggunakan koleksi yang ada di perpustakaan atau lembaga koleksi lainnya dengan baik. Selain itu, tujuan utamanya adalah agar nilai informasi yang ada dalam sebuah koleksi tersebut tetap terjaga dan dapat digunakan oleh pengguna yang akan datang.